Oke, untuk pengiriman hari ini ya, kita kirim ke Jawa Tengah, Kendal ya, Kendal, Jawa Tengah. Kita tes secara fungsi dulu sebelum kita kirim atau sebelum kita packing ya. Untuk packing-nya sudah kita siapkan di sana. Sudah kita siapkan. Dan untuk mesin yang lainnya juga sudah kita ready-kan di sini ya. Sudah kita ready. Sudah kita siap persiapkan. Tapi untuk hari ini kita kirim satu unit dulu karena memang alamatnya yang sudah ada satu unit. Seperti ini ya, kita tes secara fungsi seperti biasa ya. Ini menunjukkan suhu turun seperti ini menunjukkan mesin berkondisi dengan baik ya. Oke ya. Oke. Dan sekarang saya kasih tahu lagi ini ya. Untuk sekarang yang mesin turbo ini saya update untuk saklarnya tidak menggunakan saklar tetapi menggunakan voltase seperti ini ya. Supaya terlihat untuk voltase listrik rumahnya seperti apa. Oke. Jadi untuk mematikannya bisa lewat sini juga bisa ya. Mematikannya. Misalkan mau dimatikan nih. Misalkan. Tapi ini tidak mati ya. Tidak ikut mati. Ini hanya untuk kontrol saja. Jadi yang mematikannya tinggal pencet ini saja. Nah. Seperti itu ya. Untuk mematikannya. Pencet tombol ini. Ini tidak ikut mati ya. Ini walaupun tidak ikut mati tidak terlalu makan listrik ya. Seperti itu ya. Oke. Untuk mematikannya seperti itu. Dan sekarang untuk mesin yang turbo kita upgrade menggunakan lampu ini. Ya. Ini lampu ini ya. Voltase ini. Sekaligus untuk melihat tegangan listrik ya. Yang ada di rumah. Seperti ini. Dan kalau sekiranya mau dimatikan ini tinggal colokan listriknya tinggal dicabut saja. Ya. Seperti itu. Tapi sebetulnya walaupun tidak dimatikan, tidak dicabut colokan listriknya. Tidak apa-apa ini ya. Hidup terus seperti ini. Tidak apa-apa. Tidak makan listrik besar ya. Kecil. Oke tujuan Jawa Tengah kendal ya. Sudah kita naikkan ya. Ini kita naikkan. Langsung kita kirim saja ke gudang ya. Ke gudang ekspedisinya. Karena sudah ada pelunasan. Jadi tidak usah lama-lama lagi. Langsung kita otwekan ke gudang ekspedisi. Supaya langsung diberangkatkan ya. Supaya langsung dinaikkan ke kontainer. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada pelunasan. Kita juga sama bisa mempercepat perjalanannya ya. Tapi kalau belum ada pelunasan. Kita tunda dulu. Seperti itu. Kebetulan ini sudah dilunasi. Ya. Tujuan Jawa Tengah kendal. Speknya spek turbo. Langsung kita berangkatkan saja ke ekspedisi. Ke gudang. Supaya langsung berangkat. Untuk yang lainnya juga sudah kita ready ya. Di sini. Untuk yang lainnya sudah ready. Di sini. Tinggal nanti menunggu alamatnya saja ya. Saya nanti mau minta alamatnya. Semuanya saya bikin seperti ini ya. Oke. Terima kasih. Oke. Untuk update hari ini. Kita kirim ke Jawa Tengah. Kendal ya. Kendal Jawa Tengah. Perasaan kemarin kendal Jawa Tengah. Sekarang kendal lagi Jawa Tengah lagi. Oke lah. Tidak apa-apa ya. Memang Jawa Tengah banyak sekali yang order. Alhamdulillah ini ya. Yang sudah order juga order lagi kebanyakan. Oke. Kita lihat saja untuk suhunya di sini ya. Lihat di sini suhunya. Turun terus ya. Artinya mesin berkondisi dengan baik. Seperti biasa. Seperti ini ya. Nah. Usahakan untuk daya listrik. Bukan untuk daya listrik ya. Voltase listrik. Ataupun tegangan listrik. Minimal di sini harus 220. Kalau misalkan mau cepat ya pembukuannya. Jadi untuk kabel nih. Saya kasih tahu lagi nih. Saya kasih tahu lagi. Ini untuk kabel berpengaruh ya. Kalau kabelnya kurang besar. Nanti tegangan listriknya juga menurun. Seperti itu ya. Dan yang keduanya pastikan tegangan listrik ke PLN ya. Pusat di sana menunjukkan tegangan 220. Nanti supaya nyampe ke rumah juga 220 ya. Menjalur ke rumah. Ke instalasi listrik ke rumah. Seperti itu ya. Kalau sekiranya tegangannya kurang dari pusatnya. Nanti di sini pun akan kurang juga. Seperti itu ya. Untuk masalah tegangan listrik. Ini kalau 220. Maka nanti akan ngebut untuk pembekuannya. Kecepatan bekunya. Seperti itu. Di sini kita lagi proses test running. Dan setelah ini baru kita packing. Menggunakan packing kayu ya. Sudah kita siapkan di sana. Untuk packing kayunya. Dan nanti setelah itu. Baru kita buatkan nomoresi ya. Seperti itu. Oke sampai di sini kita. Oh ya secara mematikannya hanya seperti ini saja. Nah. Jadi cara mematikannya itu. Tekan tombol ini saja ya. Tekan tombol ini. Power ini ya. Nih power ini. Power itu. Itu mati semua. Ataupun bisa juga. Dicabut dari langsung dari listriknya. Colokan listriknya ya. Bisa juga seperti itu. Ini udah dicabut. Nah udah dicabut ternyata. Oke. Oke setelah ini kita langsung bungkus packing kayu saja. Dan langsung kita kirim. Ini alamatnya. Kayaknya ini belum lengkap ya. Kendal Jawa Tengah. Tapi mudah-mudahan bisa ya. Bisa terdeteksi sama ekspedisinya. Seperti itu. Cuma ya saya WA belum aktif ya. Belum dibalas. Jadi tetap saja nanti saya kirim saja dulu mesinnya ke ekspedisi. Mudah-mudahan secepatnya ada balasan WA ya. Supaya kita bisa langsung berangkat ya mesinnya. Karena kalau sudah runas langsung kita berangkatkan. Oke untuk tujuan kendal Jawa Tengah ya. Sudah kita packing di sini. Tadi kita test secara fungsi. Dan sekarang kita sudah packing untuk mesinnya. Jadi hari ini kita kirim dulu untuk kendal Jawa Tengah satu unit ya. Saya titipkan dulu karena ya ada halangan sedikit dari sang penerimanya. Jadi saya tetap saja saya titipkan dulu ke ekspedisi. Supaya nanti kita nggak perlu kirim lagi. Karena kan mesinnya sudah saya kirim di ekspedisi. Seperti itu ya. Oke ini lihat di sini. Untuk packingannya ya seperti biasa ya. Untuk packingannya wah mantap. Pokoknya aman lah hal untuk packingannya ya. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir juga. Di perjalanan ada kendala. Tidak akan ada kendala insya Allah. Ya seperti itu. Oke langsung kita naikkan saja ke mobil. Langsung diangkat saja ya. Kendal Jawa Tengah ya. Kebanyakan Jawa Tengah ini. Yang pesan untuk untuk minggu ini ya. Untuk minggu ini dan bulan ini. Kebanyakan. Oke ya. Jadi kita titipkan dulu di ekspedisi. Nanti nomor resinya bisa nyusul ya. Setelah kita kirimkan di ekspedisi. Dan kita buatkan nomor resi. Mudah-mudahan tidak ada halangan juga di sini. Itu. Nanti setelah ini. Setelah nyampe ke ekspedisi. Langsung saja nanti saya buatkan nomor resinya. Ya sudah masuk ya. Kendal Jawa Tengah. Oke. Mantap ini. Mantap sekali. Pokoknya lancar lah pengiriman saya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.